Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sukses selalu Sahabat, kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari tim kreator youtube yang berisi penjelasan tentang informasi seputar sistem penelusuran dan penemuan youtube serta tips-tips tentang penemuan video oleh youtube setidaknya dalam video ini nanti akan terjawab beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh youtuber pemula di video ini kita akan menemukan jawabannya tentang pertanyaan-pertanyaan berikut 1. bagaimana youtube memilih video untuk dipromosikan 2. apakah ikon kuning mempengaruhi penemuan video saya 3. seberapa pentingkah fitur tag untuk menemukan jawabannya langsung dari tim kreator youtube mari kita simak bersama seberapa pentingkah tag dalam video dalam video ini kami akan menjawab semua pertanyaan tersebut kami akan memberikan informasi seputar sistem penelusuran dan penemuan youtube serta membagikan beberapa tips tentang penemuan video mari kita mulai pertama, bagaimana cara youtube memilih video untuk dipromosikan baik di halaman beranda youtube, penelusuran, atau direkomendasikan sistem rekomendasi youtube akan menemukan video untuk penonton bukan penonton untuk video video tidak ditonjolkan atau dipromosikan berdasarkan algoritma tapi ditampilkan untuk setiap pengguna saat mereka mengunjungi youtube tujuan sistem penelusuran dan penemuan adalah mencocokkan setiap penonton dengan video yang kemungkinan akan mereka tonton dan nikmati karena itu, rekomendasi untuk setiap penonton akan berbeda-beda video diberi peringkat berdasarkan ratusan sinyal yang sebagian besar dikelompokkan dalam dua kategori personalisasi penonton dan performa video personalisasi penonton didasarkan pada sinyal yang terkait dengan preferensi pengguna seperti video yang mereka tonton video yang diabaikan video yang ditolak seberapa sering mereka menonton sebuah channel atau topik dan banyak lainnya sistem kami juga mempertimbangkan performa video yaitu seberapa baik konten menarik minat penonton saat ditawarkan kepada mereka misalnya, apakah penonton memilih penonton video mengabaikannya atau mengklik tidak tertarik jika pilihannya menonton seberapa lama dan seberapa banyak bagian video yang ditonton di sini, sistem kami mengamati rata-rata durasi tonton video dan presentase penayangan rata-rata sebagai sinyal untuk memberi peringkat dan terakhir, apakah penonton menikmati video tersebut? kami mengukur kepuasan menggunakan berbagai macam sinyal seperti survei pengguna dan jumlah live penggunaan sinyal ini membantu sistem kami mempersempit kelompok video terbaik untuk ditawarkan kepada setiap penonton kreator sering bertanya video seperti apa yang paling disukai algoritma namun, sistem kami tidak memiliki pilihan pada jenis video yang Anda buat dan tidak pernah condong pada format tertentu sistem lebih mengikuti pilihan penonton jadi, Anda tidak perlu menjadi pakar algoritma atau analisis tapi fokuslah memahami penonton Anda dan konten yang mereka sukai berikutnya, apakah mengubah judul atau tamil video bisa mengubah peringkat video di algoritma? ya, bisa namun, perubahan terjadi karena sistem respon secara penonton berinteraksi dengan video Anda bukan pada tindakan mengubah judul atau tamil video video yang terlihat berbeda bagi penonton akan mengubah interaksi penonton dengan video saat ditawarkan kepada mereka mengubah judul dan tamil video bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan penayangan tetapi, jika video Anda sudah berhasil, tidak ada yang perlu diubah jika salah satu video saya berperforma rendah apakah hal tersebut akan berdampak buruk pada channel saya? yang penting adalah reaksi penonton atas setiap video saat direkomendasikan kepada mereka sistem kami lebih bergantung pada sinyal di tingkat penonton dan video untuk menentukan rekomendasi video terbaik bagi penonton Anda penyebab penurunan penayangan channel secara seluruhan adalah minat penonton berubah seiring berjalannya waktu atau saat penonton berhenti menonton sebagian besar video Anda saat direkomendasikan kepada mereka apakah status monetisasi seperti ikon dolar kuning mempengaruhi penemuan video saya? tidak sistem penelusuran dan rekomendasi kami tidak mengetahui video mana yang dimonetisasi dan mana yang tidak kami berfokus untuk merekomendasikan video kemungkinan disukai penonton terlepas dari apakah video tersebut dimonetisasi atau tidak namun, jika video Anda berisi konten yang tidak layak seperti kekerasan atau adegan sadis video tersebut dapat didemonetisasi karena tidak cocok untuk semua pengiklan konten tersebut juga tidak akan direkomendasikan ke banyak penonton karena tidak sesuai untuk semua penonton apakah saya harus mengupload setiap hari atau minimal seminggu sekali? tidak kami telah melakukan analisis selama bertahun-tahun dan menemukan bahwa peningkatan jumlah penayangan tidak ada hubungannya dengan frekuensi upload banyak kreator membangun hubungan yang erat dengan penonton melalui kualitas daripada kuantitas kami mendorong Anda untuk selalu menjaga diri sendiri untuk mencegah kejenuhan karena ini sangat penting bagi penonton dan kesehatan Anda mengapa jumlah penayangan saya lebih rendah daripada jumlah subscriber? jumlah orang yang subscribe ke channel Anda tidak mewakili jumlah penonton yang memilih untuk menonton video Anda rata-rata penonton subscribe ke puluhan channel dan belum tentu akan kembali untuk menonton setiap upload baru di setiap channel yang mereka subscribe penonton juga umumnya tetap subscribe ke channel yang tidak lagi mereka tonton oleh karena itu di YouTube Analytics fokuslah pada penonton yang menonton konten Anda agar Anda tahu siapa audiens Anda dan konten mana yang berperforma baik atau tidak apa faktor lain yang memengaruhi jumlah orang yang melihat video saya? ada 3 faktor utama yang menjelaskan asal penonton Anda minat topik persaingan dan tren musiman minat topik adalah jumlah orang di seluruh dunia yang tertarik dan menonton video tentang topik tertentu beberapa topik memiliki daya tarik yang lebih luas daripada yang lain daya tarik tersebut dapat berubah seiring waktu saat topik tertentu menjadi lebih populer atau kurang populer Google Trends adalah alat yang dapat Anda gunakan untuk melihat perubahan minat di seluruh dunia sepanjang waktu Anda bahkan dapat memfilter minat pedalusuran YouTube cukup buka trends.google.com selanjutnya persaingan sistem YouTube akan mengurutkan dan memberi peringkat semua video yang paling ingin ditonton oleh penonton meskipun Anda memiliki performa dan metrik yang luar biasa pada video penayangannya mungkin lebih sedikit jika video dari channel atau creator lain memiliki performa yang lebih baik dan terakhir tren musiman trafik YouTube dapat berubah beberapa kali dalam setahun pertimbangkan penonton Anda seperti negara tempat mereka tinggal atau apa yang terjadi dalam kehidupan mereka dan bersiaplah menghadapi fluktuasi penayangan selama hari libur besar dan terakhir seberapa penting tag? tidak terlalu penting tag terutama digunakan untuk membantu memperbaiki kesalahan penulisan umum misalnya YouTube versus YouTube atau YouTube perhatikan sistem YouTube dipersonalisasi bagi setiap penonton dan merekomendasikan konten berdasarkan minat penonton sistem ini juga dipengaruhi oleh performa dan interaksi video seperti faktor eksternal yang mempengaruhi minat orang sepanjang waktu fokuslah pada hal yang disukai penonton Anda jika Anda patuhi ini dan orang menonton video Anda maka rekomendasi akan mengikuti untuk info selengkapnya tentang sistem rekomendasi YouTube dan tips penemuan YouTube lihat referensi yang ditautkan di bawah terima kasih sudah menonton selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!